Ketika kehidupan dan kematian berjalan beriringan, itulah yang terjadi pada masa pandemi ini. Sekarang pada pertengahan Januari 2021, sudah 2 juta manusia di seluruh dunia yang kehilangan nyawa akibat pandemi global. Ketika kita berjarak apakam, yang biasanya serasa sepi, bahkan angker, tapi di masa pandemi justru menjadi tempat yang paling tangan dari segi physical distancing dibanding mal, bahkan di masjid sekalipun ketika surat ujamaah, masih ada risikonya. Sehingga di masjid ini, berjalan terbuka, relatif aman dari pandemi. Justru pada masa pandemi ketika peningkatnya akal kematian, kita harus sering ingat mati, termasuk berziarah ke makam. Karena berziarah ke makam, ingatkan kita akan hari akhirat dan membuat kita mempersiapkan diri untuk bakal terbaik untuk kehidupan akhirat kita esok. Panjikian Tantang, jemakam kakakku, Teddy Panjiwaseda, mengenang hari lahirnya pada 15 Januari pada tahun ini 2021 di TPU Tanah Kusir Blokhusus. Al-Fatihah untuk Pak Teddy. Terima kasih telah menonton!